Jurinya disogok, dibayar, gila banget Terima kasih Tadi habis ikut doksyo, masa om lupa? Emang hari ini doksyonya? Ya, si om lupa dia Kalau hari ini doksyo Ya, gimana gak kesel sih om? Tadi Lepas dulu lah Tadi tuh Sempat nih, satu ring nih Sama orang Udah mau pas pemilihan ini Best of Brie Udah satu ring nih Dan anjing lawannya itu Gak bagus-bagus amat Tapi coba dimenangin sama Juli coba Kan gila Gila banget Yakin lah Jurinya disogok Dibayar Apa? Lebih rang jurinya disogok Lu ada buktinya? Ya gak ada bukti Cuman keliatan kok anjing jelek begitu Dibandingin anjing saya Masa bisa kalah anjing saya? Hati-hati Hati-hati Kalau ngomong Apalagi di dunia doksyo Jangan ngomong semarang deh Kalau gak ada bukti Gini nih Kalau orang gak tahu Asal ngomong Ya begini Mau om jelasin Tentang penjurian Oh mau mau om Mau mau dijelasin tuh Dengar ya Dengar baik-baik Untuk jadi juri tuh gak gampang Prosesnya panjang Walaupun kita pengen jadi juri Belum tentu bisa Ada tahapannya Organisasi di daerah Yang akan membuat rekomendasi ke pusat Bahwa si A, si B layak untuk dididik Untuk menjadi juri Itu Nah setelah organisasi pusat mendapatkan rekomendasi dari daerah Gak langsung Gak langsung si A, si B itu bisa jadi juri Jadi ada tahapannya Pertama harus ikut pelatihan Pelatihan secara teori dan praktek Berapa kali tuh Teori praktek, teori praktek Setelah itu Ada tahapan Mengenai Terus Ujian Tahapan berikutnya Ujian penjurian Ujian penjurian Teori juga di uji Di tes kitanya Setiap ini Setiap tra Dulu om ngambil apa POM Pomeranian Kemudian ngambil Husky juga Jadi ya harus hafal Harus hafal Standarisasi POM Seperti apa Husky seperti apa Lanjut Terus Itu ujian teorinya Ujian prakteknya Ya di ring show Di ring show Bagaimana sikap juri Kemudian apa yang harus dinilai Bagaimana menilainya Si calon juri tersebut Nah diawasi oleh juri-juri senior Yang ditunjuk oleh dewan juri Untuk Menilai Nah udah dinilai nih sama dewan juri Eh sorry Oh udah dinilai nih sama juri senior Nah hasilnya dikirim ke dewan juri Hasilnya dikirim ke dewan juri Kemudian diolah disana Terus Setelah diolah Kalau hasilnya Bagus Dan capable Orang tersebut capable Dan mumpuni Untuk jadi seorang juri Baru Luarlah SK juri SK penjurian Baru berhak Si orang itu Untuk jadi juri Jadi gak Gak langsung Ada prosesnya Harus Ilmunya harus dapet dulu Om waktu jadi juri Dapet bayaran berapa Dapet gaji berapa Lo bilang Dapet gaji Dapet bayaran Juri itu gak digaji Hah Gak dapat Gak dapat bayaran Gak digaji Kok mau Juri itu Bukan pekerjaan kantoran Nah Kalau gak digaji Berarti gampang disobok Dikasih ampok Mau Aduh Dengar ya Dari tadi lo bilang Juri Di Disobok Gampang disobok Dikasih ampok Oke Gak denger ya Kalau lo gak ada buktinya Jangan asal ngomong Bikin gue cepet emosi nih Lempar Iya gak Gak Lu kan gak ada buktinya Eh Ya kan Om dulu kan pernah jadi juri ya Pernah gak sih Disobok Atau dikasih ampok Lo pikir Waktu om udah jadi juri Om terima Sogokan Terima bayaran Dari orang-orang Lo udah dibayar berapa Yang lo bayar tuh apa Harga diri Nama baik Harga diri si juri Nama baik juri Lo mau beli berapa Harga diri dan nama baiknya Gak gampang Jadi juri itu Udah harus konsentrasi Harus meluangkan waktu Udah Harus belajar Juri tuh harus belajar Baca standarisasi Lu kental Om lagi Juri Hampir setiap hari tuh Otak-atik Otak-atik standarisasi Gak paling standarisasi Berbagai terah Terus diri Harus adil Harus profesional Nama baik Dan harga diri Yang dipertaruhkan disana Kondite Jadi konditenya Si juri Yang dipertaruhkan disana Coba gini deh Lo pikir Lo beli anjing aja Di bawah 5 juta Terus lo mau berani Nyobok berapa Sejuta Dua juta Receh Tau gak sih Receh Itu Lo berani Bayar 15 juta Gak level Biar lo tau ya Orang-orang yang sudah jadi juri itu Kehidupannya udah mapan Bahkan ada yang sudah Udah Titelnya tuh udah dokter Dokter spesialis ini Dokter spesialis itu Dokter gigi ada Dokter Macem-macem ada Dokter hewan Gak ada Pengusaha ada Punya pabrik ada Pekerjaan tetap Dan mapan Banyak Jadi lo gak bisa nyobok Gak bisa nyobok Lo mau ngasih berapa Gak bisa Jadi orang-orang yang udah jadi juri itu Sudah gak perlu Yang namanya lagi Duit-duit sogokan itu gak perlu Ini Yang dia lakukan itu Dia tuh gak terima gaji Gak terima bayarannya Dia lakukan itu Passionnya dia Sudah Sudah Udah mendarah daging Di dirinya dia Dia pengen memberikan Sesuatu Mengembalikan Sesuatu Terhadap Community Terhadap Komunitas Jadi Ini hanya Pekerjaan sosial Ini hanya Pekerjaan sosial Yang dia lakukan Karena dia suka Karena dia hobi Jadi gini Mental lo gak bener nih Sebelum Lo memutuskan Untuk main Di dog show Mental lo harus Bener dulu Jangan hanya berpikir Mau menang Juara satu Itu cuma satu Lu harus mempersiapkan Mental lo Lo udah siap kalah Atau gak Kalau lo gak siap kalah Gak usah main dog show Gak usah Gak usah sok-sokan Ingin dog show Tanya pengen menang doang Pas gila orang kalah Lu duduk Duduk Juri ini Di sogok Duduk Pemain itu Nyogok Kalau lu gak bisa kalah Jangan main di dog show Sekali lagi gue bilang Jangan main di dog show Bunuhnya Anjing saya itu lebih glamor Lebih Lebih Kelihatan lebih sehat Lebih Lebih Begitu Jadi Orang-orang Juga Pas Saya lagi Grooming-grooming Orang-orang Juga bilangnya Wah Anjingnya bagus Anjing bagus Ya Gak bisa Cuman Modal bulu Anjing lu glamor Doang Terus Juri mengutuskan Anjing lu menang Gak bisa Banyak faktor Yang dilihat Oleh juri Banyak sudut Yang dia harus Pertimbangkan Makanya kan Lu disuruh begini Disuruh begitu Juri pengen menilai Pengen membuat penilaian Yang profesional Apa aja orang Pengen tau nih Gak asal-asal Kalau lu mau tau Oh Artor apa Mau dijelasin Artor apa aja Yang di Yang jadi Pertimbangan Atau Jadi penilaian Oleh seorang juri Di dalam menilai Anjing di Ring show Itu gampang Lu bisa tonton Di Video Di channelnya Di video Channel Lepotan Gue ngomongin Gini Nanti tuh ada Nanti Nanti Akan Akan ada tuh Soal dog show Di Channel youtube Dari meling Tentang dog show Dari subscribe Dari sudut pandang juri Dari sudut pandang Handlernya Dari sudut pandang Breedernya Itu akan dibahas Di sana Lu tonton aja Youtube channelnya Dari link Banyak kok tentang anjing Di sana Sekalian aja om bilang Jangan lupa Like, subscribe Dan share Ya kan Ya gitu deh Sampai deh Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video